Pemirsa Pasca Inspeksi mendadak di kantor petugas jembatan timbang Subah Kabupaten Batang minggu kemarin, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Peranowo menegaskan perlu adanya pengawasan terintegrasi. Terkait petugas-petugas nakal yang tidak mau di Ganjar tidak segan memberi sanksi tegas pemecatan. Ganjar juga mengapresiasi kerjasama masyarakat yang turut mengadukan keluhan melalui media sosial Twitter. Sebenarnya saya tidak marah karena itu sudah dua minggu sebelumnya saya ingatkan dan kondisi jalan Jawa Tengah itu rusak. Saya harus cari apa problemnya. Problemnya anggaran kurang. Problem berikutnya semua kapasitas angkutan melebih tonal se. Kalau seperti itu kan rusak. Dan ternyata di timbangan itu permisif semuanya. Itu duit dilempar-lempar begitu. Nah saya setelah itu meminta kepada dinas untuk operasi Alhamdulillah dioperasi. Cuman seberapa efektif mereka saya kasih waktu satu minggu ini. Satu minggu mereka akan melapor dan saya akan cek langsung. Nah mudah-mudahan itu diperbaiki. Tapi konsepnya kira-kira memang harus ada pola pengawasan dengan sistem yang terintegrasi. Caranya bagaimana itu konsep dasarnya lah. Teknisnya saya minta mereka melaksanakan. Yang kedua terhadap orangnya memang harus ada pelatihan. Mentalnya ini luar biasa. Saya hitung remunerasinya juga belum berjalan. Sehingga saya harus mempereskan sampai di tingkat itu. Dan biar penyelesaiannya tuntas begitu ya. Kalau bisa dibina kan kita bina. Kalau tidak bisa kita binasakan.